Kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disambut riuh tepuk tangan oleh para tamu undangan yang hadir dalam acara harlah ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa yang dihelat di Stadion Manahan Solo, Minggu, 23 Juli 2023. Prabowo awalnya disapa oleh Ketum PKB yakni Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Cak Imin. Prabowo yang mengenakan pakaian berwarna putih dan berpeci hitam itu pun kemudian bergegas berdiri seraya memberikan salam kepada para hadirin yang datang memenuhi Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Cak Imin juga turut mengapresiasi kedatangan Prabowo ke Solo setelah sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Paris, Perancis. Seperti diketahui, Prabowo sebelumnya melakukan kunjungan kerja ke Perancis bersama dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Prabowo dan Retno Marsudi menghadiri pertemuan bersama dengan Menteri Angkatan Bersenjata Perancis Sebastian Le Corneau serta Menteri Eropa dan Luar Negeri Perancis Catherine Colonna. Prabowo disana juga bertemu Presiden Perancis Emmanuel Macron di Istana Elise. Karena Prabowo menyempatkan diri untuk memenuhi undangan harlah ke-25 PKB, Cak Imin pun salut dengan sikap Menteri Pertahanan RI tersebut. Seluruh hadirin yang hadir di Stadion Manahan Solo langsung bergemuruh menyerukan nama Prabowo. Mantap Pak Prabowo, Pak Prabowo jauh-jauh terbang. Acara di Paris langsung mendarat Jakarta langsung ke Sulu demi kalian-kalian ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!